Ketemu lagi di channel Sarang Informasi. Kali ini saya akan ngasih tau ke teman-teman bagaimana cara menonaktifkan akun dana dari Google Play. Kebetulan saldo di aplikasi dana saya terpotong Rp265.000 dan saya tidak pernah menyadari bahwa akun dana saya tertaut dengan Google. Dan saya akan coba mengatasinya dengan cara menonaktifkan akun dana dari Google Play. Dengan cara menghapus akun dana dari Google Play agar saldo tidak terpotong lagi. Caranya sangat mudah sekali, kita masuk dulu ke Gmail. Tapi sebelum kita login ke Gmail, alangkah baiknya kita masuk dulu ke Google Play atau ke Play Store. Kita cek dulu di Play Store, kita menggunakan akun Google yang mana. Nah, kita masuk ke Gmail harus dan diwajibkan menggunakan akun yang dipakai di Play Store ya teman-teman ya. Dan jika lo sudah ketemu akun Google yang dipakai di Play Store, kita masuk lagi ke Gmail. Lalu kita login ke Gmail menggunakan akun Google yang dipakai di Play Store. Oke, saya sudah masuk menggunakan akun Google yang dipakai di Play Store. Lalu kita klik kelola akun Google Anda. Selanjutnya ada pemberitahuan seperti ini. Kita geser-geser saja ke sebelah kanan. Di sini ada beberapa menu. Kita klik pembayaran dan langganan ya. Di sini ada menu pembayaran dan langganan. Kita klik saja. Atau kalian silahkan klik saja di sini. Oke, ini. Di sini ada info pembayaran. Dan di sini ada pembelian. Dan di bawahnya lagi di sini ada langganan. Kita klik langganan saja ya teman-teman ya. Nah, di sini klik yang kelola langganan ya. Lalu kita akan dibawa ke tampilan seperti ini. Dan kita tinggal klik aplikasi yang mau berhenti untuk langganan. Kita klik aplikasi yang paling atas ya. Saya akan klik aplikasi yang paling atas ini. Lalu ini kita pilih batalkan langganan ya. Kita pilih batalkan langganan karena kita ingin membatalkan atau menghapus langganan dari Google Play. Lalu di sini ada jeda dan tidak terima kasih. Kita pilih yang tidak terima kasih. Lalu berikan alasan kenapa kita berhenti berlangganan. Apa alasan Anda membatalkan? Dan di sini saya akan pilih satu alasan kenapa saya berhenti berlangganan. Saya alasan lain ya. Di sini saya ketik saya rugi. Menggunakan aplikasi ini. Lalu kita klik batalkan langganan. Saya sudah berhenti berlangganan dan saldo tidak akan terpotong lagi. Oke sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.